Intro Ditanya tentang sepak bola, Musut Ozil tak sengaja bongkar IPSC, langsung keringat dingin. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu, agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Pesepak bola Jerman, Musut Ozil memberikan saran kepada pemerintah dan juga PSC agar sepak bola Indonesia bisa maju dan sukses. Seperti diketahui, Musut Ozil saat ini tengah berada di Indonesia dalam rangka kolaborasi bersama CONKEF yang bermitra dengan Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Kemen Paragraf. Dalam kesempatan ini, tentu saja penggawa tim lasjiruan itu mendapatkan banyak pertanyaan terkait sepak bola. Salah satu yang menjadi pertanyaan yakni soal pendapat hingga saran Ozil untuk perkembangan sepak bola tanah air. Pemain berusia 33 tahun itu mengatakan bahwa sepak bola di Indonesia memang semakin besar. Namun apabila ingin sepak bola bisa lebih maju dan sukses lagi, Ozil menyarankan agar pemerintah berani berinvestasi. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus berani mengeluarkan banyak uang untuk membangun infrastruktur. Dengan membangun infrastruktur yang bagus dan juga mengembangkan pemain muda di akademi, pastinya akan membuat sepak bola tanah air mengalami perkembangan cukup besar. Apalagi Indonesia berpenduduk sekitar 274 juta jiwa, pastinya ada bakat-bakat pemain hebat yang bisa ditemukan. Untuk sepak bola Indonesia, tentu saja sepak bola semakin besar di Indonesia, tetapi infrastrukturnya masih kurang. Ujar mesut Ozil kepada awak media, termasuk balaspor.com, di Menara Kemen Paragraf, Jakarta Pusat, Rabu 25 Mei 2022. Indonesia harus berani berinvestasi di infrastruktur dan akademi pemain muda, ucapnya. Pemain Fenerbahce itu mengatakan, apabila pemerintah dan PSC sebagai federasi sepak bola Indonesia bisa menghabiskan uang untuk dua hal tersebut. Ozil menyakini bahwa sepak bola Indonesia bisa maju dan juga melahirkan pemain-pemain hebat tentunya. Jadi jika ingin sepak bola yang sukses, Indonesia harus menghabiskan uang lebih banyak untuk dua hal tersebut, kata Ozil, sehingga nanti bisa mendukung sepak bola Indonesia ke depannya tuturnya. Sementara itu, masalah infrastruktur di Indonesia memang masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Sebab hal ini sudah menjadi serotan sejak lama terkait infrastruktur sepak bola di Indonesia. Namun masalah ini belum kunjung terpecahkan. Padahal banyak dari pelatih lokal hingga pelatih asing yang ada di Indonesia kerap kali menyinggung soal infrastruktur di tanah air yang masih kurang. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau di video kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!